Itu video Anang Hermansyah saat mengumumkan kalau Judika telah membeli token kripto miliknya yang bernama ASICS hingga 1 miliar. Sebelumnya, ada nama Ariel Noah, Kevin Aprilio, dan Titi Kamal yang turut dikabarkan membeli token ASICS dengan jumlah yang tak sedikit. Sejak dirilis Januari lalu, token ASICS memang dapat sambutan positif di pasaran. Harganya bahkan sempat melesat hingga 25 kali lipat dari harga saat launching. Meski begitu, Bapepti bilang bahwa token ASICS dilarang untuk diperdagangkan. Cara promosi Anang terhadap token ASICS ini juga banyak dikritik. Apa sebetulnya token kripto ini? Token kripto adalah mata uang virtual yang dibangun di atas jaringan blockchain dan mewakili aset atau utilitas tertentu. Ia biasanya dibuat, didistribusikan, dan dijual melalui proses initial coin offering. Popularitasnya kian tinggi seiring banyaknya public figure yang masuk dunia kripto dan menjual tokennya sendiri. Daya tarik mereka pun bikin para penggemar tergiur untuk membeli, meski mereka sebetulnya hanya ikut-ikutan atau FOMO alias takut ketinggalan. Ini beresiko bikin mereka rugi karena kripto sendiri tak memiliki tujuan bisnis yang nyata. Studi menemukan ada dua faktor yang mendukung bergejolaknya harga kripto, yaitu momentum atau hype perdagangan dan perhatian investor. Itulah mengapa harga token kripto bisa sangat fluktuatif tergantung momentumnya. Gak cuma itu, ada potensi penipuan seperti watch trading, di mana ada banyak akun yang bekerjasama untuk menaikkan harga token agar tampak berharga secara artifisial. Ini diperburuk dengan minimnya transparansi dan akuntabilitas hukum yang mengaturnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.